Intro Tidak hanya berburu pemain berlabel bintang, aktivitas borsik ke diri di Bursa Transfer kali ini juga fokus pada sederet pemain muda potensial. Setelah sebelumnya sukses mengamankan Riyadmo Abioso dan Jimmy Aronger, kali ini giliran duo Wonder Kid ex-Timnas U16 Indonesia yakni Randy Juliansyah dan Sultan Diego Armando Andrian Diziko yang merapat ke skuad Macan Putih. Randy Juliansyah bahkan sudah mengikuti trial selama hampir sepekan bersama Persik ke diri dan memikat tim pelatih klub pemilik dua gelar juara di Indonesia ini. Pemain kelahiran 27 Juli 2022 ini memang cukup mentereng namanya di timnas U16 dan sempat membawa Garuda Muda menjuarai pia latihan Pong Plastik Under 16 di tahun 2017 di Vietnam. Sekaligus juga memborong gelar top scorer pia latihan Pong Plastik Under 16 dengan raihan tujuh gol. Sementara Diziko, pemain kelahiran 7 April 2022 yang juga pernah menjadi andalan timnas U16 dan U19 Indonesia diakui oleh pelatih berkebangsaan Chile ini direkrut untuk menambah kedalaman sekuad di lini depan Persik ke diri. Javier Roka, pelatih Persik ke diri mengaku sampai saat ini cukup puas dengan aktivitas transfer timnya karena menurutnya posisi pemain yang hengkang telah mendapatkan pengganti. Perekrutan Randy dan Diziko disebut juga sebagai antisipasi bila kedepannya Embry Duan kembali sering mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Dari Kediri, Aziz Galuh, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!